Tutorial Mata Kuliah Hukum Dagang dan Kepailitan Topik ke-20 dari 40 topik Surat berharga dan surat yang berharga Disediakan di channel Global Tutorial Surat-surat berharga atau surat perniagaan adalah surat berharga yang dapat diperdagangkan dalam dunia perniagaan. Surat tersebut berguna untuk memudahkan pemakaian uang yang akan diterima dari pihak ketiga dan untuk mempermudah penagihan piutang dari pihak ketiga itu. Bentuk surat berharga bisa berupa berikut ini. Surat Perintah atau Aan Order Surat Perintah atau Aan Order adalah surat yang menunjukkan bahwa kreditor tertentu berkuasa mengalihkan piutang yang timbul dari surat ini kepada pihak ketiga. Orang ini pada gilirannya dengan cara yang sama dapat mengalihkannya pula kepada orang lain. Jadi, kreditor dapat digantikan orang lain. Penggantian kreditor dapat terjadi dengan cara endosemen, penyerahan surat berharga oleh yang berhak kepada orang lain dengan menulis pengalihan hak di belakang, di punggung surat berharga tersebut, disertai penyerahan surat tersebut. Yang termasuk surat Aan Order adalah surat wesel, surat aksep, cek, Aan Order, dan konosemen, Aan Order. Surat Atas Tunjuk atau Aan Tunder Surat Atas Tunjuk atau Aan Tunder adalah surat ketika tidak menunjukkan kreditor tertentu. Pemegang surat adalah yang berhak mengalihkan piutang itu kepada orang ketiga dengan cara penyerahan surat itu tanpa endosemen. Yang termasuk surat Aan Tunder adalah cek, Aan Tunder, Atas Tunjuk, Saham, Obligasi, Aan Tunder, Promise Aan Tunder, Uang Kertas, dan lainnya. Surat Berharga Surat Berharga adalah surat bukti tuntutan utang, pembawa hak, dan mudah dijual belikan atau akta atau surat yang ditanda tangani dan sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Penanda tangan akta terikat pada semua yang tercantum dalam akta tersebut. Berdasarkan definisi tersebut, pengertian surat berharga mempunyai beberapa unsur berikut. 1. Surat Bukti Tuntutan Utang Utang adalah perikatan yang harus dilaksanakan oleh penanda tangan, debitur, dan pemegang akta, kreditor, yang mempunyai hak menuntut kepada orang yang menanda tangani, debitur. Tuntutan dapat berbentuk, A. Tuntutan uang, misalnya cek. B. Tuntutan benda, misalnya konosemen, surat bukti pengiriman barang. C. Tuntutan lain, misalnya carter partai, surat bukti perjanjian carter kapal. 2. Pembawa hak Yang dimaksud pembawa hak adalah hak untuk menuntut suatu keadaan debitur yang berarti hak tersebut melekat pada akta atau surat berharga tersebut. Seolah-olah menjadi satu atau senyawa artinya kalau akta itu hilang atau musnah, hak menuntut juga hilang. 3. Mudah dijual belikan, diberi bentuk, atau mempunyai tanda pada surat tersebut, A. Tanpa nama atau tidak tercantum nama orang atau belangko. B. Kepada pembawa C. Kepada pengganti Dasar hukumnya adalah pasal 613 ayat 3 KUH Perdata. Penyerahan tiap-tiap pihutang karena surat kepada pembawa dilakukan dengan penyerahan surat. Penyerahan tiap-tiap pihutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen. Surat yang berharga Surat yang berharga ialah surat bukti tuntutan utang. Maksudnya, akta atau surat yang ditanda tangani dan sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Penanda tangan akta terikat pada semua yang tercantum dalam akta tersebut. Perbedaan pokok antara surat berharga dan surat yang berharga terletak pada sifat mudah atau sukar diperjual belikan. Itu artinya surat berharga itu bersifat mudah dijual belikan, sedangkan surat yang berharga bersifat sukar diperjual belikan. Maka itu, definisi surat yang berharga menjadi surat bukti tuntutan utang yang sukar diperjual belikan. Dari definisi surat yang berharga tersebut, pengertian surat yang berharga mengandung unsur-unsur. 1. Surat bukti tuntutan utang 2. Sukar diperjual belikan, diberi bentuk atau mempunyai tanda dalam surat tersebut. Sukar dijual belikan sehingga diberi bentuk sebagai berikut. 1. Atas nama, penyerahan dengan cara sesi, dasar hukumnya adalah pasal 613 ayat 1 dan 2 kuh perdata, pengecualiannya pasal 110 ayat 1 KUHD tentang WSL, pasal 191 ayat 1 KUHD tentang Cek. 2. Tidak kepada pengganti diatur dalam berikut ini. a. Pasal 613 ayat 1 KUHD, penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta autentik atau dibawa tangan dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. b. Pasal 613 ayat 2 KUHD, penyerahan yang demikian bagi berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya. b. Pengertian sesi adalah penyerahan surat atas nama dari seseorang yang berhak memegang kreditor lama kepada orang lain, kreditor baru, disertai mengalihkan haknya bukan di surat tersebut. Jadi, harus ada tiga tanda tangan. Hal itu dapat dilihat dalam pasal berikut. a. Pasal 110 ayat 1 KUHD, tiap-tiap surat WSL, termasuk juga yang tidak dengan tegas berbunyi kepada tertunjuk, dapat diserahkan kepada orang lain dengan cara endosemen. b. Pasal 181 ayat 1 KUHD, tiap-tiap cek yang dinyatakannya harus dibayarkan kepada orang yang disebut namanya dengan atau tidak dengan klausula kepada tertunjuk bisa dipindahkan kepada orang lain dengan cara endosemen. nama-nama kelompok surat yang termasuk surat perniagaan. ada beberapa pendapat mengenai pembedaan dari surat perniagaan, misalnya surat perniagaan itu terdiri atas surat berharga dan surat yang berharga. pendapat lain mengatakan bahwa surat berharga dan surat yang berharga itu ada dalam satu kelompok. Volmer membagi surat perniagaan atas beberapa kelompok surat yang masing-masing kelompok mempunyai kehususan sendiri-sendiri. 1. Surat berharga dan surat yang berharga 2. Surat bukti diri 3. Surat kepada pengganti dan kepada pembawa 4. Surat rekta 5. Surat kebendaan 6. Surat bukti keanggotaan Jenis-jenis surat yang berharga 1. Surat rekta Surat rekta itu adalah akta yang menurut undang-undang dapat diberi bentuk sebagai surat berharga. Akan tetapi, karena para pihak menghendaki agar akta itu sukar untuk diperjual belikan, akta itu diberi bentuk tertentu sehingga menjadi surat yang berharga, misalnya surat wesel. Menurut undang-undang, surat tersebut dapat diberi bentuk sebagai surat berharga, yakni dengan bentuk atas nama dan kepada pengganti. Akan tetapi, apabila surat wesel itu diberi bentuk tidak kepada pengganti, Surat wesel itu menjadi surat yang berharga, pasal 110 ayat 2 KUHD. Contoh lain mengenai surat yang berharga sebagai berikut. A. Surat cek, cek, dengan klausul, tidak kepada pengganti, pasal 191 ayat 2. B. Carir partai dengan klausul, atas nama, pasal 457 ayat 2. C. Konosemen dengan klausul, atas nama, pasal 506 ayat 2. D. Saham atas nama, pasal 40 ayat 1 Jho, pasal 42, dan lain-lain. Dua, surat bukti diri. Surat bukti diri ialah surat tuntutan utang, biasanya nama pemiliknya tidak disebut dalam akta yang menimbulkan anggapan bahwa pemegangnya adalah yang berhak. Contoh jenis surat bukti ini ialah kartu tanda bukti pegawai, kartu tanda penduduk, KTP, karcis kereta api, bas, bioskop, tiket kapal laut, tiket pesawat terbang, tanda bukti titipan barang, mobil, motor, dan lain-lain. Tiga, surat pengakuan, perintah membayar utang atas nama. Surat pengakuan utang atas nama adalah surat yang diterbitkan oleh bank tertentu, dan ditanda tangani oleh debitur atau nasabah bank tersebut, yang berisikan perintah membayar sejumlah uang pada waktu tertentu kepada pembawa, misalnya biliet giro. Jenis-jenis surat berharga. Satu, surat wesel. Surat wesel adalah surat berharga yang memuat akta wesel di dalamnya, ditanggali, dan ditanda tangani di suatu tempat. Si penerbit memberi perintah tanpa syarat kepada tersangkut untuk, pada hari bayar, membayar sejumlah uang kepada orang, penerima, yang ditunjuk oleh penerbit atau penggantinya di suatu tempat tertentu, pasal 100 KUHD. Dua, surat sanggup. Surat sanggup adalah surat berharga yang memuat kata, accept, atau promise. Penerbit menyanggupi untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang disebut dalam surat sanggup itu atau penggantinya atau pembawanya pada hari bayar, pasal 174 KUHD. Tiga, surat cek. Surat cek adalah surat berharga yang memuat kata, cek, cek. Penerbitnya memerintahkan kepada bank tertentu untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang namanya disebut dalam cek, penggantinya, atau pembawanya pada saat diunjukkan, pasal 178 KUHD. Empat, karter partai. Karter partai adalah surat berharga yang memuat kata charter party yang membuktikan adanya perjanjian pencarteran kapal. Si penanda tangan mengikatkan diri untuk menyerahkan sebagian atau seluruh ruangan kapal kepada pencarter untuk dioperasikan, sedangkan pencarter mengikatkan diri untuk membayar uang karter. Lima, konosemen. Konosemen adalah surat berharga yang memuat kata, konosemen atau bill of lading yang merupakan tanda bukti penerimaan barang dari pengirim serta ditanda tangani oleh pengangkut dan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menuntut penyerahan barang-barang yang disebut dalam konosemen itu. Enam, delivery order. Delivery order adalah surat berharga yang mencantumkan kata delivery order di dalamnya dan merupakan surat perintah dari pemegang konosemen kepada pengangkut agar kepada pemegang DO atau delivery order diserahkan barang-barang yang disebut dalam DO yang diambil dari konosemennya. Tujuh, CL. CL adalah surat berharga sebagai tanda bukti penerimaan barang-barang untuk disimpan dalam BI serta ditanda tangani oleh pengusaha FEM yang memberi hak kepada pemegangnya untuk menuntut penyerahan barang-barang yang disebut dalam CL kepada pengusaha FEM. Delapan, volk bryeje. Volk bryeje adalah surat perintah dari penanda tangan, pemegang, CL kepada pengusaha FEM agar menyerahkan barang-barang sebagai yang disebut dalam volk bryeje kepada pemegangnya. Sembilan, surat saham. Surat saham adalah surat berharga yang mencantumkan kata, saham, di dalamnya sebagai tanda bukti pemilikan sebagian dari modal perseroan, pasal 40 ayat 1 KUHD. Sepuluh, surat obligasi. Surat obligasi adalah surat berharga yang mencantumkan kata, obligasi, di dalamnya. Penerbit menyatakan berutang kepada pemegang dan menyanggupi membayar, mengembalikan jumlah pokok dengan bunga tertentu yang disebut dalam surat obligasi itu. Berbeda dengan saham, obligasi selalu diberi bunga. Walaupun perusahaan dalam keadaan merugi, pemegang saham tidak akan mendapat dividen. 11. Sertifikat. Sertifikat adalah surat berharga yang mencantumkan kata, sertifikat, di dalamnya dan merupakan tanda bukti penerimaan uang yang diterbitkan oleh bank-bank atau badan hukum lainnya atas sejumlah uang yang diserahkan kepada bank atau badan hukum itu untuk suatu jangka waktu tertentu atau tidak terbatas. Hal tersebut dilakukan dengan membayar bunga atau uang ganti dividen sebagai imbalannya dan dapat dijual belikan. Penerbitan surat berharga dapat diterbitkan. 1. Atas nama. Surat berharga diterbitkan atas nama apabila nama kreditor disebut dengan jelas dalam akta tanpa tambahan apa-apa. Misalnya rumusan pada cek yang berbunyi, bayarlah atas penyerahan cek ini kepada SDR Sudarmo, uang sejumlah Rp100.000. 2. Kepada pengganti. Surat berharga diterbitkan, kepada pengganti, apabila nama kreditor disebut dengan jelas dalam akta dengan tambahan kata-kata, atau pengganti, misalnya rumusan pada cek yang berbunyi, bayarlah atas penyerahan cek ini kepada SDR Sudarmo, atau pengganti uang sejumlah Rp100.000. 3. Kepada pembawa. Surat berharga diterbitkan, kepada pembawa, apabila nama kreditor tidak disebut dalam akta atau disebut dengan jelas dalam akta dengan tambahan kata-kata, atau pembawa, misalnya rumusan pada ik yang berbunyi, bayarlah atas penyerahan cek ini kepada SDR Sudarmo, atau pembawa uang sejumlah Rp100.000. Demikianlah materi topik ke-20 tutorial Kuliah Hukum Dagang dan Kepailitan. Channel Global Tutorial akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di universitas terbuka, atau kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi, dan lainnya disajikan di Global Tutorial. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.